Pemirsa PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison meminta badan urusan logistik atau bulog bergerak dengan cepat untuk mengantisipasi kenaikan harga pada sejumlah komoditas khususnya beras yang mengalami kenaikan harga di Kabupaten Sambas. Kenaikan harga berasa jenis premium maupun medium itu diketahui Harrison ketika dirinya mengunjungi satu persatu lapak dan berbincang dengan pedagang dalam rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Sambas pada beberapa hari lalu. Terkait hal ini Harrison menduga bulog sudah mengetahui masalah tersebut namun dinilai lambat dalam bergerak dan Harrison mengingatkan kepada bulog lebih aktif dan mengetahui permasalahan yang terjadi di pasar. Harrison berharap bulog melakukan intervensi dengan memperbanyak rumah pangan kita atau RPK untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Buat teman-teman di bulog untuk lebih aktif lagi ya memperbanyak RPK-RPK rumah pangan kita. Dan bulog ini kan nanti bermitra dengan RPK-RPK di RP, di RW, di masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah, mengakses dengan mudah beras SPHP ya. Dan itu kan ada, kalau bulog pasti menjual dengan harga head. PJ Gubernur Kalbar Harrison menyebut, kenaikan harga beras di Kabupaten Sambas sudah terjadi sejak beberapa bulan sebelumnya. Dari itu bulog harus berperan dalam rangka memastik untuk menstabilkan harga.